Tanya dulu, nanti gue jualnya kemana ya? Nah, kebanyakan begitu ya sobat, ya benar gak? Jadi kalau misalkan lo pengen mengusah deh, wah memasarannya gimana nih? Udah dimikirin duluan mas Bagi. Betul, apalagi kita ikan air tawar bro, kita ikan budidaya nih. Kita pasti, insya Allah kalau misalnya ke depannya, kalau ada ikan pasti ada yang beli. Yang masalah terbesar, kesulitan terbesar di para budidaya adalah depan mata mereka. Betani, betani, betani rakyat, betani magma. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat magma, dimanapun anda berada. Saya lagi ada di tempat Mas Bayu. Nama lengkapnya Mas Bayu, apa sih? Pramulia. Bayu Pramuliawan. Pramuliawan ya, pemilik dari Salfil Farm sekarang ya. Salfil Farm sekarang. Nah, saat ini alhamdulillah saya bisa ngobrol bareng Mas Bayu nih. Jadi, udah berapa lama ya kita udah bermitra sama Mas Bayu, tapi masih belum ada kesempatan nih, sobat. Jadi kali ini saya pengen nanya-nanya dengan Mas Bayu. Ya, makasih waktunya Mas Bayu sebelumnya ya, udah dipersilakan kita petani magma untuk hadir di sini. Pengen nanya-nanya aja sih, sebatas dari mulai Mas Bayu, usaha budidaya lele ya, sampai saat ini gitu. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya pengen ajuin nih ke Mas Bayu. Jadi, pertama, itu sebenarnya Mas Bayu nih pendidikannya dulu apa sih? Saya pendidikan ekonomi. Ekonomi. Basic ekonomi. Nah, bisa masuk ke budidaya lele gimana ceritanya? Ya, saya pikir ikan air tawar itu potensinya masih bagus ya. Karena namanya budidaya berarti kan pemanfaatan lahan. Sebut budidaya ya. Apalagi sekarang banyak kolam-kolam terpal. Dan permintaan ikan air tawar, khususnya ikan lele maupun ikan sisik lainnya gitu ya, ternyata masih terbuka lewar buat kita sebagai petani atau pembudidaya ikan gitu. Dan itu tahun berapa Mas waktu terjuta? Kita sebenarnya 2014 sudah melakukan akhir itu, 2014 akhir itu kita sudah budidaya. Itu berawal dari 4 kolam kita dulu. 4 kolam, diameter 3, kolam bundar. Itu berawal dari saya pribadi mempunyai hanya 4 kolam. Di 2014, 4 kolam? Kolam akhir. Nah, kemudian disitu emang saya alamin bahwa budidaya ikan lele itu gak gampang ternyata. Gak gampang ya. Ternyata susah. Saya itu setahun itu benar-benar melakukan acara yang terbaik lah ya buat budidaya ikan lele. Oke, ya sampai detik ini pun saya masih melakukan riset-riset tentang ikan lele dan ikan air tawar lainnya. Dan itu berapa lama tuh Mas Bayu kira-kira dalam usaha budidaya lele itu mulai ada perkembangan gitu? Dari pertambahan kolam? Kalau saya sih dari satu tahun pertama sudah mulai ada penambahan kolam. Ada penambahan kolam. Ada penambahan kolam. Berubah dari yang awalnya kita 4 kolam. Kemudian lanjut ke 11 kolam. Saya ingat banget tuh 11 kolam. Dari 11 kolam kemudian kita lanjut lagi masuk ke 35 kolam. Oke. 35 kolam sekarang totalnya berarti 70 kolam. 70 kolam? 70 kolam. Tapi nggak semua di sini kayaknya ya. 70 kolam nggak ada 2 titik. Ada 2 titik ya. Dan termasuk saya ngebentuk salah satu pokdakan. Pokdakan ya. Atau kita bilang kelompok budidaya ikan. Dan ini sudah legalitasnya sudah bagus. Sudah kumen kumham. Sudah terdaftar legalitasnya. Nah sekarang mereka sudah punya lebih dari 200, 240 kolam lebih kalau nggak salah ya. Oh dari? Di luar saya ya. Di luar Mas Bayu ya. Di luar saya ya. Kan itu di 240. Nah di situ juga ada namanya sebutnya Mas Hendrik. Mitra-mitra kita di luar ya banyak. Banyak ya yang termasuk di luar pokdakan ya. Yang ikut pembesaran. Nah awalnya sendiri itu apa tuh segmentasi usahanya? Pembesaran, pembibitan Mas Bayu? Alat kita pembesaran. Langsung pembesaran. Pembesaran. Karena kayak pikir kalau langsung kebenih tidak tahu orang pembesaran seperti apa gitu ya. Makanya kalau saya terbalik pembesaran dulu baru lanjut kebenih. Tapi kalau untuk pemula nih. Untuk pemula budidaya lainnya mungkin sobat semua pengen tahu gitu. Pengen usaha budidaya itu sebenarnya dari segmentasi usahanya dari mulai yang mana nih? Pembibitan atau mungkin langsung pembesaran atau mana nih? Semua sih bagus. Semua bagus. Passionnya aja. Kalau saya beda. Karakter saya itu harus mempelajari dari titik pembesaran, pendederan, sampai dalam pembenihan. Semua sama. Orang mau main pembesaran, memang passionnya di sini pembesaran-pembesaran. Malah kalau kadang-kadang ya maaf ya. Disuruh ngeberi dia nggak mau ya. Saya pembesaran aja deh gue pembesaran gitu. Mungkin bisa dikatakan lebih mudah nggak sih kalau pembesaran? Semua ada tingkat resikonya. Ada tingkat resiko ya. Ada tingkat resiko. Semua usaha itu ada risknya tuh. Ada lah. Dan saya pikir, ada orang yang beranggapan bahwa pembesaran itu untungnya sedikit. Pembenihan untungnya banyak. Wah itu busit. Tetap aja ada resikonya. Ada resikonya. Tetap ada resiko. Semua usaha ada resikonya. Tingkat resikonya itu lebih tinggi di pembenihan. Nah kalau tingkat resiko tinggi berarti akan mendapatkan untung yang lumayan lebih besar. Lebih sulit mana itu kalau sistem yang biasa kita lakukan tuh? Nah semua sistem di budidaya perikanan semua bagus. Jadi balik lagi ke personalnya. Personalnya ya. Kalau saya pikir personalnya. Kayak orang ini akan, apa sih namanya, nyaman di GWS ya. Dia akan siapkan sistem BWS. Cuma misalnya orang ini ada lagi yang RWX dia akan di BWS. Dan biovlog, passionnya di biovlog, biovlog. Cuman bedanya kenapa saya terapkan sekarang sistem biovlog atau sistem penebalan yang padat gitu ya. Karena oke lah kita jangan sama kayak kalah dengan Thailand gitu. Thailand ini punya produksi perikanannya sangat wow. Sangat teknologi di sana, sistemnya sangat full-full intensif. Kita kenapa gak bisa? Maksudnya kita pembudidaya di Indonesia harus dengan konvensional aja dengan tebar lele per meter kubik. Atau ya per meter kubik 100 sampai 150 kan gak gitu. Itu tebar apa ideal? Ideal. Tebar ideal. Kayak misalnya Nila tebar serah konvensional 20 ekor per meter kubik dong. Kita punya kolam berapa banyak gitu. Apalagi kita siapkan teknologi. Karena era sekarang yang saya pikir teknologi itu sangat penting. Gitu loh. Jadi beda dengan era dulu ya. Ya kita gak sampai ketinggalan lah. Kita ini udah Indonesia dia punya lahan banyak. Gak seperti negara-negara lain. Masa kita harus sistem mentang-mentang negaranya. Lahannya banyak cuman konvensional. Kita sistem full intensif. Walaupun dalam tanda kutip saya akuin. Sistem intensif dan sistem biovlog membutuhkan modal awal yang besar. Tapi saya yakin kita punya induk, kita punya dinas perikanan, punya kementerian perikanan. Masa mereka tidak akan mau bantu sih ke kita sebagai pembuli daya di lapangan. Asal prosedurnya benar aja sebenarnya gitu. Paling itu jawaban saya di biovlog. Semua sistem itu bagus. Tapi waktu awal-awal Mas Bayu sendiri pakai sistem apa gitu? Saya BWS. BWS ya? BWS. Semua sistem. Kebanyakan BWS sih sebenarnya. Semua sistem kita coba. Iya. Kalau punya modal mungkin budget biovlog ya. Iya. Yang lebih enak. Sebenarnya biovlog itu hanya di awal. Hanya di awal, benar. Hanya di awal modal besar. Tapi saya yakin kalau sudah ketemu, insya Allah produktivitas panen konsumsinya maupun ikan lele dan ikan air tawar lainnya akan lebih meningkat. Yang awalnya, dia meter tiga, ikan lele itu bisa diisi seribu maratus sampai dua ribu mungkin bisa. Kalau di biovlog bisa dua kali lipatnya. Dua kali lipat. Kemudian kalau di Nila biasanya dua puluh ekor per meter kubik bisa seratus dua puluh ekor per meter kubiknya. Jadi saya pikir ya ini solusinya buat. Solusi, betul. Perkenalkan di era sekarang loh gitu loh. Jangan sampai kita kalah juga dengan negara-negara lain. Betul. Dan sekarang kita para pemuda ya kebanyakan petani lele ini petani milenial. Iya, betul. Jadi jangan takut ya buat sahabat semua. Jadi petani itu sebenarnya harusnya sudah milenial saat ini. Banyak teknologi yang digunakan ya. Termasuk yang Mas Bayu sekarang loh ini gak ada yang pakan sistem pakan ini ya. Yang menggunakan mesin ya. Mesin, auto feeder. Itu kerjasama dengan. Ini bukan iklan nih ya sahabat ya. Tapi dikali yang tadi dibuat. Ini sebenarnya bukan. Jadi adversary itu semasuk orang kita. Jadi termasuk teman-teman kita di Bandung. Teman-teman kita di ITB. Ya mengembangkan ini auto feeder. Dan saya yakin auto feeder ini juga pasti karena baru di-resetnya di kita ya. Impactnya belum terlalu sebesar gitu ya. Tapi ada apa sih namanya kelebihan. Kelebihan apa sih budidaya. Bahwa dengan menggunakan mesin. Berarti kita mau memberikan pakan itu teratur. Teratur ya. Artinya bisa di schedule ya. Artinya untuk makannya. Iya betul. Jam berapa, jam berapa. Jadi yang dibilang manusia. Bahwa kalau kita ngasih makan pagi itu misalnya. Maaf. Orang-orang kadang-kadang kalau kita punya. Saya pribadi ngasih makan jam 8 pagi. Jam 8 ya. Oh ya aturan pakan itu sebenarnya baku gak sih? Jam lapan kadang orang jam 8 nih. Setelah matahari terbit jam 8. Harus baku. Harus baku ya? Harus baku. Jadi yang bakunya jam berapa? Jam lapan? Iya itu harus baku. Baku itu dari awal. Bisa jam 7, jam 8. Dan itu terus-terusan dilakukan sampai dengan panel. Jadi bukan... Tidak untuk kitanya ya berarti ya? Nah kalau dengan manusia. Benar kadang-kadang kita biasa ngasih makan jam 7 misalnya. Eh tiba-tiba ngopi dulu deh. Iya, iya, iya. Atau kita ngerokok dulu sebatangnya ya gitu ya. Wollor jadi gitu ya. Akhirnya jam 7.15. Nah beda dengan menggunakan mesin. Dengan teknologi. Iya. Dia jam 7, dia langsung buka jam 7. Dan kemarin keseragaman di satu kolam. Di riset satu kolam dengan mesin ini alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus. Walaupun... Belum rilis dulu buat kolam bundar. Karena harus banyak pertimbangan dan harus disaikan di Bandung. Oh, oke. Dan ini salah satu uji coba ini ya? Iya. Uji coba kolam bundar. Risetnya baru di Indonesia baru kita di sini. Kolam bundar. Oke, kebanyakan kolam kotak ya? Kebanyakan kolam-kolam tanah. Kolam tanah, iya. Kolam tanah, otopider sudah digunakan di kolam-kolam tanah. Teman buat kolam bundar sendiri. Kita uji cobaannya itu. Alhamdulillah saya dipercaya oleh peseri untuk melakukan riset di sini. Oke. Nanti boleh sobat ya. Nanti kita liput juga. Kalau memang diizinkan. Boleh, boleh. Cara kerja dari mesin ini gimana sih? Nah, cuma nanti ya. Kita akan nanya-nanya lagi. Nah, buat para pemula nih, Mas Bayu. Intinya kan kalau misalkan dia, Aduh, saya pengen dia usaha budi DLL-nya. Katanya usaha budi DLL ini bikin orang kaya gitu loh. Dibujankanlah peluang usahanya. Nah, menurut Mas Bayu sendiri gimana? Peluang usaha di budi DLL-nya di tahun 2021 ini ke depannya juga. Oke, ini petaniannya bagus nih. Sebenernya budi DLL-nya itu. Susah apapun, bagus. Susah apapun, bagus. Kita ngomong perikanan. Budi DLL-nya. Yang penting, punya niat. Yang jelas, dibayar perikanan. Punya modal. Yang jelas, jangan sampai mereka bisa beli, teman-teman bisa beli benih, tapi dia bisa beli pakan. Nah, itu timbulnya akhirnya menggunakan pakan alternatif. Nah, itu kalau di kita tidak disarankan menggunakan alternatif. Nah, untuk masalah pasar, terbuka lebar. Terbuka lebar. Terbuka lebar. Sangat terbuka lebar buat di Kanaya Tawal. Dan sangat bagus. Yang penting, apa sih, cari mentor yang benar-benar bisa mendampingi di saat budi DLL-nya. Nah, itu Sobat. Jadi, kayak kita bisa nih, Makma, Alhamdulillah nih, mentor kita Mas Bayu langsung nih, yang udah pengalaman profesional dalam bidangnya. Jadi, kita setelah dipadu sama beliau, kita nih mengalami peningkatan bahkan, ya istilahnya bisa mengurangi resiko ya di kolam. Itu yang saya alami. Dan saya bersyukur punya mentor Mas Bayu nih. Jadi, Sobat semua carilah mentor yang benar-benar bisa mengarahkan. Nggak istilahnya cuma pada saat awal untuk bisnisnya doang nih ya kan, untuk bikin kolamnya segala macem. Nah, kalau bisa mengarahkan sampai terus, sampai panen, sampai bisa menjual hasil panen kita. Nah, itu yang menurut saya. Betul, betul. Mengenai pakaian alternatif. Tadi Mas Bayu bilang, pakaian alternatif ini tidak bisa haramkan. Ada pertanyaan gini, kalau kita pengen cepat panen di dalam hati, dia kan kita dalam hal budi daya leli yang paling penting siklus panen ya Mas Bayu, kalau saya tahu. Siklus panen itu dibentuk dari, ya itu tadi kita bisa mengatur, terutama dari hal pakan juga, ya kan, teratur untuk schedule-nya, dan juga nanti terjadilah siklus panen. Misalkan kita mau seminggu sekali, atau mungkin sehari sekalipun bisa ya Mas Bayu ya. Nah, cuman permasalahannya ada orang yang tidak, apa ya, tidak sabar istilahnya. Tidak sabar, pengen buru-buru panen. Sebagian dari mulai ini sampai ke sangkal, begini pakai pelet. Tapi sebagian dia ngejar panen, pakai pakan alternatif. Nah, itu dia. Nah, itu gimana Mas Bayu? Secara SOP, secara SOP, maaf ya, secara SOP di dunia perekare itu sas saja. Nah, maksudnya oke lah, menggunakan pakan alternatif. Itu oke-oke. Oke-oke aja. Tapi, saya orang ekonomi. Saya gitu loh. Saya harus tahu dong, ini kita pengeluarannya berapa. Terusnya, impact ke ikannya itu, pertumbuhannya seragam apa enggak, menggunakan pakan alternatif dan itu. Dan saya pribadi, belum tertarik masuk ke seperti itu. Dan itu harus menakukan riset juga. Apakah menggunakan pakan non-pelet gitu ya, bisa menghasilkan rasio bobot yang bagus, gitu loh. Atau mempunyai kecepatan produksi yang bagus. Itu kan harus diriset. Iya. Gitu loh. Berarti selama ini Mas Bayu itu enggak pernah mereset pakan alternatif. Oh, belum. Belum. Kita pernah mencoba mau magot, tapi belum. Ternyata, tapi sudah ada dicoba, mitra bertumbuhannya tetap lambat. Dalam, dalam skala ekonominya, hukum ekonominya, kita harus memutar uang secepat mungkin. Iya, betul. Jadi supaya, karena saya orang yang bukan orang ini, orang ekonomi, gimana caranya supaya pakan ini lebih cepat. Gitu loh. Untung, kalau dibilang untung dalam penanda kutip, untung besar kecil itu enggak tahu, pakan alternatif untung besar kecil, saya juga enggak tahu kan. Tapi yang jelas, walaupun di pakan full pellet ada untung, tapi perputaran cepat. Iya. Kestabilan. Kestabilan. Gitu loh. Jelas. Jadi misalkan, kita sudah buat nih sobat, jadi misalkan seminggu sekali, kalau di pellet kan sudah jelas. Iya. Jelas kebentuk gitu, karena hasil riset kita juga. Nah, kalau mungkin di pakan alternatif, mungkin dia bisa lebih cepat gitu kan. Mungkin. Tapi itu akan mengganggu siklus panen. Atau mungkin bisa lebih lambat. Lebih lambat. terus ada lagi kelemahan, di pakan alternatif, yang kelemahan pertama itu adalah, kolam budidaya, atau kita bilang kolam terpal itu, itu pasti akan lebih cepat merusak air. Iya, betul. Yang imbasnya akan mempengaruhi pertumbuhan di ikan. Mungkin dari penyakitnya, ikannya. simbola penyakit. Simbola penyakit. Terusnya polusi udara. Apalagi kita kan kadang-kadang, kalau kolam-kolam terpal ini kan cenderung, berdekatan dengan rumah-rumah warga. Warga tetangga. Tetangga. Itu sebenarnya faktor lain ya. Faktor lain. Kalau mau pakai alfak alternatif, pastikan ya itu dia kondisi kolam, atau lingkungan kolam, ya bisa memadai lah istilahnya. Nggak terganggu lah di dalam sekitar. Sebenarnya sih kata Mas Bayu, sah-sah aja. Siklus panen itu kan kebentuk kalau menggunakan pellet udah jelas. Protein udah jelas gitu kan. Walaupun pakai pak alternatif, itu tadi sebenarnya akan mengganggu ya. Pastinya akan mengganggu siklus panen. Betul. Entah lebih cepat atau lebih lambat. Itu sih ini. Pertanyaan selanjutnya gini, modal untuk pemula budidaya lele itu berapa sih? Berapa kolam deh gitu. Misalkan untuk dia pemula nih, tapi saya pengen untung gitu loh. Kira-kira Mas Bayu punya gambaran nggak? Pemula ya? Kalau budidaya lele, tergantung tebar ukuran Mas Henry. Kalau mereka ukuran tebar ukuran 9, size 9 juga sudah ada untung. Size 9 cm, dia punya satu kolam, dia sudah ada untung. Sudah ada untung. Itu size 9. Tapi kalau teman-teman lebar di bawah ukuran size 9 cm, mungkin kalau di luar masih pakai sistem old school ya. 46 gitu ya. Kalau di kita kan size 5 gitu ya. Itu mungkin membutuhkan 2-3 kolam. Karena sifat kanibal lele itu tidak bisa dilangkan. Jadi kita harus meng-griding atau men-sortir. Jadi cukup satu kolam sebenarnya bisa. Asal ukuran tebarnya 9. Jadi 9 cm itu dengan samping. Diameter atau tebarnya berapa kira-kira? Untuk awal? Ya cukup 100 lah. 100 sampai 150 lah. 100 sampai 150. Ekor per meter kubiknya. 1 meter kubik. Tidak, artinya berapa diameter berapa nih misalnya untuk awal nih? Mau yang kecil juga tidak apa-apa gitu? Tidak apa-apa. Mokanya patokannya per meter kubiknya 100 sampai 120. Misalnya punya kolam 1x1, tinggi 1 meter, berarti 1 meter kubik. Tapi terpatnya 120 sampai, eh 100 sampai 150 ekor. Baik lagi sih, kondisi yang baru mulai budidaya, atau kita bilang pemula lah, itu disesuaikan dengan skill mereka. Kalau, maaf ya, kalau misalnya di budidaya, kita jangan lihat tebar padatnya dulu. Tapi kita gimana caranya bisa kondisikan, ini ikan ini nyaman di kolam kita, karakter ikan kita tahu, karakter ayah kita tahu. Kalau sudah dua itu menguasai, silahkan tambahkan tebarnya. Itu lebih bagus daripada kita tebar padat, kita tau-tau panen mati gitu loh. Jadi jangan ambil resiko. Ambil resiko dulu gitu loh. Untuk memulai, ya pelan-pelan dulu. Misalnya kadang banget sekarang budidaya ember ya, silahkan budidaya dalam ember gitu loh. Cuma buat kita sih, buat para petani lele, ya kurang apa ya. Kalau saya sih pribadi kurang efektif ya. Artinya untuk menggapai sesuatu, usaha ya kan. Paling tidak ya satu kolam lah gitu, 2 meter 2, kayak 2 meter 3 gitu loh. Ya, makanya kalau kolam itu, kalau mau bag apa sih namanya, dimulai dengan sistem yang tebar padat, ya siapkan dari kolam bundar. Sudah siap, misalnya diameter 2 lah, diameter 3 gitu loh. Kalau memang sudah mau, ah saya akan rencana mau tebar padat, kalau sudah bisa. Nah dari kolam bundar akan lebih bagus. Kolam bundar ya. Nah akan lebih bagus gitu. Nah sebenarnya kalau kita nih sebagai pemula, kesulitan apa yang akan dihadapi ketika menjalani? Yang jelas, sebenarnya kesulitan terbesar di pembudidaya itu bukan pasar. Bukan pasar? Bukan, maksudnya pemasaran gitu? Bukan. Bukan pemasaran. Yang dia hadapi adalah depan mata dia. Budidayanya. Budidayanya. Kadang-kadang orang ingin memulai usaha, tanya dulu, nanti gue jualnya kemana ya? Nah, kebanyakan begitu ya sobat, ya benar gak? Jadi kalau misalkan lo pengen mengusaha nih, wah pemasarannya gimana nih? Udah dimikirin duluan mas Bagi. Betul. Apalagi, kita ikan air tawar, bro. Kita ikan budidaya nih. Kita pasti, insya Allah kalau misalnya kedepannya, kalau ada ikan pasti ada yang beli. Ya, masalah terbesar di, kesulitan terbesar di para budidaya adalah depan mata mereka. Bisa gak ngerawat ikan seribu? Panen sesuai dengan harapan. Dengan harapan, sesuai dengan teori mereka di atas kertas. Ya, kebanyakan teori di atas kertas hasilnya beda. Coba itu dulu. Itu kebanyakan. Coba itu dulu. Pasar sekendari lah kedua. Dan kebanyakan yang saya terima juga kan banyak petani lele yang udah gulung kiker. Gulung terpal kayaknya. Gulung terpal. Gulung terpal. Gukan gulung kiker, sobat. Gulung terpal. Jadi gulung terpal tuh kenapa tuh mas Bagi? Itu mungkin kondisi budidayanya tidak bagus. Dia tidak bisa melakukan budidaya seperti apa yang diinginkan. Ya, betul. Jadi kalau di, maaf ya, kalau di mahluk hidup itu, satu tambah satu gak mungkin jadi dua. Iya. Bisa jadi nol. Bisa jadi nol. Nah, kita bikin. Makanya saya bilang konsulat terbesar mereka ada di diri mereka, di depan mereka. Oke. Dia gimana caranya? Satu tambah satu bisa jadi dua. Gitu loh. Jadi belum jadi dua aja sudah memikirkan masalah pasar. Sudah memikirkan masalah untung. Seperti video saya sebelumnya itu. Gak boleh. Jadi fokus langsung ke budidayanya. Jangan mikirin untung dulu. Betul. Kalau orang pekerja, nyuruh orang budidaya lele juga. Ya itu resiko ya mas ya sebenarnya. Kalau dia gak terjun langsung itu. Oh iya. Walaupun dia udah pakar gitu ya. Kalau kita bilang orang kerja nih, mesti orang kerja gimana nih? Jadi dia cuma modalin doang gitu loh. Iya asal tepat investnya dimana. Nah itu dia. Jangan salah invest. Gimana invest? Namanya invest. Dia tepat invest itu ada di pos dimana gitu loh. Apakah orang sini punya track recordnya bagus di saat budidayanya. Atau dia baru mulai di budidaya gitu loh. Atau yang orang ngasih uang ini baru mulai juga di budidaya. Nah itu yang bahaya. Nah itu yang bahaya deh. Yang satu mulai, yang satu lagi baru mulai juga. Apalagi misalkan nyari orang yang cuma nganyam. Bisa yang penting buat sortir, buat ini gak bisa. Sobat semua harus turun kalau kayak gitu. Karena tetap kita wakwa kultur. Iya kultur. Jadi kita emang ngerawat air. Bonusnya itu ikan gitu loh. Nah untuk sekarang nih mas Bayu ini kan udah cukup lama ya. Prestasi yang udah mas Bayu raih. Ah ini prestasi yang mas yang biasa aja. Ini biasa tuh bener ya. Ini prestasi mas yang biasa aja. Kata aja nih, udah gak denger mas Bayu ini adalah juara dua nasional. Dan itu untuk kategori apa mas? Pertanyaan terakhir yang agak sensitif. Berapa omset mas Bayu perlu di usaha budidaya? Omset saya maketnya. Aduh. Ayo mandiri bersama Petani magmar Kita ciptakan Kapangan usaha Kita gaya Indonesia Terima kasih telah menonton!